Oh berarti dari sinilah sumber kebocoran itu Sumber kebocoran, betul Jadi Matic ini, diantara mesin dan transmisi Dia memiliki dua seal Pak Oke Seal yang pertama, yang umumnya bocor ya Itu adalah seal input shaftnya ini Mas Andy, itu kalau salah memberikan Memasukkan oli, itu masalah? Fatal Fatal? Fatal, misalnya oli security diganti dengan mom security Iya Ya PR nggak terlalu banyak sih ya Itu paling kita lepas mobil ini 75 juta rupiah 75 juta rupiah Murah Pak Tobi Iya, karena tadi salah satu keunggulan yang saya lihat unik ya Yang menarik adalah yang saya catat Maticnya ya kawan-kawan Karena Maticnya tadi Mas Ardi udah bilang Itu sudah diganti dengan seal yang original Kemudian olinya juga baru Assalamualaikum Mas Ardi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apo Media Lagi ngedorong apa nih Mas Ardi? Tramisi, Pak Tramisi Ini kenapa Mas? Kasusnya? Ehm.. Kita dulu pernah membahas ya Pak ya Di garasi ada retesan oli Oh iya Nah, iya tau? Nah, kita mungkin dulu waktu itu neranginya semuanya sebatas Ehm.. Cara mengecek ini tuh olinya warnanya apa Ah, benar Yang misalnya warnanya merah Berarti dia lebih ke arah Matic Iya Atau mungkin kita bisa mendeteksi dengan mencium Mencium Kita cek Ehm.. Yang netes di bawah Kemudian kita cium aromanya Kita samakan antara oli mesin sama oli transmisinya Ehm.. Lebih cocok kan? Nah, untuk kasus ini tadi sudah kita cek Dia customer mengalami Ehm.. Masalah ada retesan di A Ini ya Garasi Garasi Begitu kita cek Warnanya merah Ternyata Setelah ditelusurin Pak Dan ini sudah turun Matic-nya Ehm.. Di sini ada seal-nya nih Ehm.. Oh, berarti dari sini lah sumber kebocoran itu Sumber kebocoran, betul Jadi, ehm.. Matic ini, dia di antara mesin sama transmisinya Dia memiliki dua seal Pak Oke Seal yang pertama, yang umumnya bocor ya Ehm.. Itu adalah seal input shaft-nya ini Ehm.. Dan ini adalah unit pompa oli Ehm.. Nah, di luarnya sini ada O-ring besar Nah, kita bisa saksikan di sini Pak Taufik Ehm.. Di sini, dia memiliki bekas kebocoran yang sudah sangat lama ya Betul, betul Sampai.. Agak.. Ini bergram-gram apa itu? Ehm.. Debu ini Pak Debu ya Ini debu yang menempel Karena dia convertor-nya dia muter Ehm.. Di sini kan ada starter ya Oh, iya benar Nah, karena starter-nya itu Dia misalnya Ehm.. Ada brush Sisa-sisa brush-nya Atau Betul Yang menempel di flywheel Itu kan akan mengakibatkan serbuk Serbian kayak gini Oke Nah, itu dia menempel di sini Karena di sini ada oli-nya Oh, iya Oh, iya Nah, ini bisa kita lihat Oh, iya Nah, dari sini kita bisa mendeteksi Pak Taufik Sebenarnya yang bocor yang mana? Ternyata setelah di-check ini adalah kebocoran dari sini Untuk yang sisi O-ring besar yang dalam ini Pak Untuk sisi O-ring yang besar ini Ini dia tidak mengalami kebocoran Hmm.. Kebocoran dia karena dapet dari atas sini Dia turun terus dia turun ke bawah Makanya diantara mesin dan remisi dia Ada cairan Ada oli ya Oh, iya betul Karena dari sini Ketika dia convertornya itu dia muter Maka dia di situ karena di sini dia tempatnya pompa oli Dan umumnya di sini dia akan banyak olinya Maka dari situ silnya ini dia tidak kuat Dia mengeluarkan oli Di sini itu posisinya apa? Convertor Pak Oh, konvertor Convertornya di sana Pak Oke Di sana, teman-teman Konvertornya Baik Nah, kalau sudah seperti ini Mas Pengaruh nggak sih kepada transmisi itu sendiri kalau oli berkurang? Ketika oli dia berkurang Jadi transmisi itu kan dia kan Yang memompah atau yang menggerakkan piston-pistonnya Yang mendorong piston itu adalah liquidnya atau cairanya Jadi ketika dia olinya itu dihabis Atau paling nggak berkurang Berkurang Itu dia mengakibatkan tekanannya berkurang Pertama Yang kedua, kampas-kampasnya nggak kerendam oli Kampas menjadi cepat habis Yang ketiga, nanti kalau sudah kampas habis Itu kan akan berguguran ini ya Pak, gram-gramnya Gram-gram kampas itu dia akan bersirkulasi dengan oli Sehingga kontrovolving di bawahnya itu Dia kan bentuknya adalah ini Pak, jalur-jalur oli Dan disananya juga ada plunyer dan piston Itu mengakibatkan plunyer itu macet Sehingga mobil efeknya kalau pagi hari di D tidak kunjung jalan Efeknya dari itu, dari kebocoran terus minyaknya berkurang Sehingga kampas menjadi aus Sehingga kontrovolvingnya itu tadi dia macet Karena ada gram-gram kampas yang ikut sirkulasi di area kontrovolving Sehingga kalau pagi hari di D menjadi macet Karena sil pistonnya pun menjadi keras Karena tidak terlumasi oleh oli Nah, itu juga nanti yang mengakibatkan Perpindahan antara gigi 1, 2, 2, 3 Misalnya dari kampas low reverse Pindah ke forward, pindah ke high-class Itu menjadi telat Sehingga RPM-nya tinggi Makanya kita sering melakukan cek mobil Apabila perpindahannya normal ya Di pijak konstan Di RPM di bawah 2000 Dia pindahnya di 2000 2000 itu berarti yang normal Kalau dia sampai terjadi RPM Lebih dari Ini bukan akselerasi pak Ini gas biasa Itu lebih dari 2000 sampai 3000 Bahkan mendekati 4000 Dia tidak pindah Berarti ada masalah di sistemnya Di kopling Entah dari kontrovolvingnya Entah dari sil pistonnya Yang dia tidak mau pindah Cari forward ke high-class Dan lain sebagainya Itu bisa Nah, penyebabnya adalah Itu tadi yang pak Taufik tanyakan Itu efeknya apa? Kalau misalnya dia oli-nya berkurang Itu banyak Jadi menjelar kemana-mana Seperti itu pak Taufik Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut Belum terjadi Maka kita ganti silnya ini Untuk harga Ya, harga Ini ada beberapa unit yang harus kita ganti nanti Ini cuma satu Satu unit aja Nah, kalau untuk ongkos turunnya Matic ini Ini di kita 750 ribu Rata-rata sih 500 sampai 1,5 juta ya Untuk harga turun Matic ini Ini pengerjaan kurang lebih sekitar 6 sampai 7 jam Nah, ini kita lepas Matic ini Kemudian kita lepas ini ya Oke Ganti silnya ini Harga silnya ini murah pak Taufik Ini sekitar 180 ribu Makanya gak heran kalau misalnya Barang yang kita ganti ini murah Tapi ongkosnya mahal Karena memang Banyak banget yang harus dibongkar ya Untuk menurunkan ini ada berapa yang harus dikeluarkan? Jadi pertama Aki di atas Air duct Kemudian ada starter Lalu engine mounting Kemudian ada baut-baut yang mengikat ini Lalu di sisi sebelah bawah ada as roda Tentunya kalau untuk lepas as roda Sisi sebelah knuckle Itu harus kita lepas juga Jadi ada beberapa item Dari baut-baut yang menempel di mesin Mounting maupun sampai drive shaft bawah Nah disini pak Taufik kita juga melihat pak Taufik ya Selain kita fokus disini Ternyata disini ada indikasi lain Ini apa mas? Ini seal as roda atau seal drive shaft Ini dia sudah keras Dan ini sudah menempel debu Umumnya kalau debu sudah menempel di area luar sini Dia sudah ada rembesan oli sebelumnya Nah ini juga harus diganti Ini berarti oli transmisi juga keluar dari sini? Ya oli transmisi itu bisa keluar dari satu sini Kemudian as roda Lalu kemudian di panci bawah yang paling sering ini ya Paling sering dia mengalami yang namanya kebocoran Seperti itu Nah untuk yang kasus ini Pancinya sih masih aman Hanya saja ini Berarti ada dua ya mas ya? Seal as roda kanan kiri nanti kita ganti semua Oh ini juga Oh ini juga Ya ini ada sealnya Kemudian sama ini Paling kalau untuk yang o-ring tengah ini Nanti kita cek elastisitasnya dulu Oh itu Ini ada o-ring Itu apa manfaatnya mas? Gunanya itu apa? Ini untuk yang masuk ke converter pak Jadi jangan sampai dia bocor Kalau dia bocor dari sini Converter Dia akan rembes keluar Nah itu bisa jadi Apa itu namanya? Coplingnya menjadi slip Karena converternya dia tidak terumasi oleh oli Tinggul suara kayak power steering Ini ya kering ya? Perrrrrr Itu dikarenakan converternya dia kosong Nah ketika converter kosong Itu bisa jadi masalah slip Karena converter itu mirip-mirip kayak copling mbak Converter itu isinya berarti? Sejenis kayak baling-baling gitu pak Oh Jadi dia ketika mobil tersebut Kondisinya kita lepas gas Itu kan mesin itu akan ganduli Nah itu dia akan free Nah nanti kalau si mesin diinjak Nah dia akan ngelock Nah dia fungsinya free locknya itu Oh mirip ya? Mirip sama ini maksudnya? Copling ya? Ya mirip sama copling Dia lebih tepatnya kayak pedal sepeda pak Nah jadi kalau sepeda itu kan maju ketika mesin dia Coba untuk mengirimkan power Dia akan ngelock Tapi kalau misalnya mesinnya dia mati Dia akan free Nah itu adalah convertornya itu Kalau convertornya dia sampai kekeringan Itu dia akan bermasalah di sistem free locknya itu Mas Jerry ini kasus seperti ini Terjadi berapa tahun berapa kilometer? Ini mobil 2005 pak Wow 2005 berarti bisa dibilang lebih dari 10 tahun ya Lebih dari 10 tahun Lebih dari 10 tahun Dan ini memang Ini usia berarti mas ya? Usia kalau untuk ini Dia usia Jadi Untuk kasus-kasus seperti ini Tergantung kondisi sealnya juga sih pak Ketika seal tersebut dipakaikan yang original Dia akan lama Tapi kan ada beberapa seal yang tidak original Nah itu yang akan mengakibatkan Mungkin dalam waktu juga 4 tahun Udah remus lagi itu bisa Nah kalau harga tadi gimana mas? Harga ori dan yang Yang non ori itu sekitar 50 ribu sampai 100 ribu Harganya Kalau yang ori? 180an Oh berarti beda dikit ya? Ya sebenarnya beda dikit Cuman kan kalau untuk Barang seperti ini Ada nggak? Mungkin bengkel yang Ngetokin original Itu akan Apa ya? Sia-sia pak kayaknya Oh iya Karena bukan fast moving Betul Bukan fast moving Tapi kalau ide kita Kita selalu stock Karena mobil sudah banyak Yang usianya di atas 10 tahun Seperti itu Jadi kita stockin kayak gini Sehingga mobil tidak nginep untuk penggantian seal Oke berarti kawan-kawan yang sudah Oh iya sebelum diganti Mas ini ada nggak sih? Ciri-ciri Kalau tadi kan bocor tuh Iya betul Nah Dia udah tahu bocor Tapi merasa ah nanti saja nanti saja Sebelum jadi masalah besar Itu ada ciri-ciri ya nggak? Tentu ketika dia Ini kan gini pak Efeknya adalah oli tersebut habis Efeknya ya? Tapi sebelum oli tersebut habis Itu kan tentunya berkurang Ketika oli berkurang Metik biasanya ketika dia dideh Dia akan selip dulu Akan terasa selip Karena apa? Yang memompa ini Yang menekan piston itu menjadi Tidak ada Karena mungkin dia Intensitas olinya Atau debitnya itu tidak kurang Itu mengakibatkan dia selip Penekatan pistonnya tidak optimal Itu pertamakannya itu pasti itu Selip berarti terasa? Selip Atau mungkin mobil perpindahannya itu menjadi telat Perpindahan metik jadi satu ke dua Itu menjadi telat Itu juga bisa karena olinya itu tadi dia kurang Mas Berapa sih minimum Eh maksimum 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 oli itu berkurang Yang masih boleh kita gunakan Oh iya Berarti kondisi limit yang ada di Iya Kondisi limitnya itu adalah di bawah L Itu ketika dia sudah L itu sebenarnya sudah limit Berarti dari HKL ya? Dari HKL HKL ini Kalau dia berkurang sedikit itu belum masalah? Itu belum masalah Jadi kalau dia sudah di bawahnya L itu baru masalah Oh gitu Yang jadi masalah adalah di bawahnya L Tapi yang jadi masalah karena nggak pernah di cek ya? Nggak pernah di cek Ya jadi teman-teman harus rutin-rutin ngecek Berapa kali sih mas kita harus ngecek itu oli medik? Nah betul pak pertanyaan bagus Paling nggak kita sebulan sekali itu ngecek pak Sebulan sekali? Sebulan sekali paling itu udah minim banget Kalau mobil-mobil jangan dipakai ya Tapi kalau mobil rutin dipakai Sebaiknya itu dua minggu sekali itu udah rutin ngecek Karena gini pak Kebocoran ini kan nggak selalu dia netes langsung ke bawah Oke Oke bentuknya dia rembesan Betul Ketika dia rembesan terkena dengan putaran konverter Maka dia akan Tidak akan langsung netes ke bawah Tapi dia akan muncret ke samping-samping Dan apabila kita nggak ngecek Kita nggak akan tahu Di sana ada kebocoran atau rembesan Sehingga dari situ kita sudah mulai kecolongan Oli sudah menyusut Sudah turun Bahkan kita sering banget yang dapetin oli mesin itu Dia sampai habis Padahal di sana kebocoran belum sampai netes Nah terus kemana perginya? Itu tadi cipratan Oh iya cipratan Karena kondisinya dia keluar dari puli Dari puli dia sudah mulai keluar Dan cipratan itu bentuknya adalah embun Itu kan bisa saja terhempas oleh angin Ketika dia sedang berjalan Sama seperti kayak gini Ketika dia sudah mulai rembes Itu sudah mulai berkurang olinya Nah mobil rutin untuk jalan Maka dia akan terhempas oleh udara angin Nah itu yang mengakibatkan kita kecolongan Itu waktu itu Baik berarti satu bulan sekali minimal Ya minimal mobil jangan dipakai Satu bulan sekali kita harus cek oli mesin dan metiknya Dan juga cara lainnya seperti air radiator Air washer tank Untuk wiper Iya Itu juga penting untuk kita lakukan pengecekan Nah mas Boleh gak sih berkurang nih oli metik Kita tambahkan semua Boleh banget Memang itu yang harus dihujurkan seperti itu Oh Ketika dia berkurang maka tambahkan Selagi dia masih Ini Pak Topeka Warnanya itu masih bagus Dia tidak tersium aroma hangus Tambahkan Oh Tapi kalau misalnya dia warnanya sudah jelek Dan tersium aroma hangus Ganti sekalian Ganti sekalian Kemudian ditambahkan Sambil dipantau kenapa kok dia bisa berkurang Oke ini pasti akan ada pertanyaan nih Dari teman YouTube Pertanyaannya Mas Tipe oli metik buat saya yang mana yang tepat Nah pasti Ayo gimana mas Oke Kita sudah pernah membuat tayangan sebenarnya Betul Untuk khusus oli Di ulang lagi ya Oke Untuk tipe-tipe seperti ini Mobil konvensional ini Dia rata-rata menggunakan Matic D Matic D Matic D Dexron 3 Tapi ada beberapa Kayak Honda itu Dia kan memang variatif Olinya Nah itu teman-teman bisa Searching dulu di Google Untuk tipe mobilnya Dan juga untuk oli nya Apa yang digunakan Karena kan ada Beberapa ini ya Jadi gak sama ya Gak sama Oh Terlebih kalau dia CVT CV itu ada NS NS 2 3 dan lain sebagainya Maka itu Supaya dia tidak salah spek Sebaiknya teman-teman cari di Google Jadi Google itu tempatnya Ini ya Banyak ini Banyak informasi Banyak informasi Kalau misalnya teman-teman ragu Bisa telepon ke dealer terdekat Misalnya Honda ya telepon ke dealer Sekedar telepon saja Saya rasa gratis pak Oke Mas Andy itu kalau salah Memberikan Memasukkan oli Fatal 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 Misalnya oli CVT diganti dengan non CVT Iya Maka dia CVT itu sebenarnya kan Dia kan bekerja dengan puli ya pak Oh bener Apabila bekerja dengan puli Maka desekan yang terjadi di puli Itu akan semakin banyak Oke Sehingga panas yang dihasilkan Antara Tipe CVT dengan konvensional Itu lebih panas yang CVT Oh Untuk itu Oli CVT dia harus mempunyai Karakter pertama Dia nggak boleh Cepat menguap Cepat menguap Harus tahan panas ya Harus tahan panas Karena kalau nanti dia menguap Akan timbul Zat yang lainnya Seperti air Oh Karena ketika dia penguapan Akan ada bui-bui air disana Betul Memperburuk konsentrasi Atau kualitas Oli Oke Untuk itu ketika dia Salah menggunakan oli Ha Itu akan berdampak pada Kerusakan Sistem CVT nya Begitu juga dengan oli-oli konvensional Jangan salah Dia Kita pernah Mendapetin Model ini pak Belum lama ini Nissan Serena Dia Menggunakan Matic yang sama dengan X-Trail Akan tetapi Dia dikarenakan Salah penggunaan oli Brickband nya yang di dalam Itu menjadi terkelupas Selain brickband nya Juga ada kampas nya Berarti maksudnya Oli Apa Mesin Transmisi otomatik Dimasukkan oli CPT Enggak Jadi Beda ini Beda spek Beda spek Sama-sama Matic Matic konvensional Matic konvensional Wah Dia rontok Begitu kita buka Kontrol valve nya Ada gram-gram Nah gram-gram nya Itu yang mengakibatkan Ini ya Apa itu namanya Selain kontrol valve macet Itu juga pasti Item yang rontok itu Itu akan Tidak optimal bergerasnya Seperti itu pak Waduh kawan-kawan Berarti sangat berhati-hati Untuk penggantian Olimatic transmisi ya mas Jadi mulai dari kebocoran ini Kita banyak belajar Dari kebocoran ini Kita harus perhatikan Pertama Level oli Kemudian yang kedua Penggantian olinya harus Tepat Berapa ribu kilometer mas Untuk oli transmisi Oli transmisi Anggap saja kita 40-60 ribu kilometer pak 40-60 ribu kilometer Iya Tapi kalau misalnya teman-teman Dirasa Wah aku ingin hati-hati sekali Kayak tipe-tipe CVT 20 ribu sampai 40 ribu kilometer Deganti gak apa-apa Tapi sebenarnya Kalau untuk yang CVT-CVT Kayak yang Nissan punya Dia ada namanya Deteksi Detektor Resendate Atau Penyusutan ya Karena dia semakin panas Poin tersebut akan Semakin tinggi pak Misalnya bapak pakai Di jalan tol Atau di jalan menanjak Itu kan pasti CVT Bekerja keras Iya betul Karena dipakai RPM tinggi Iya Nah ketika RPM tinggi Kemudian CVT-nya dia Bekerja Panjang Itu akan menimbulkan panas Nah poinnya itu akan semakin banyak Mungkin pak Taufik dulu pernah share ya Iya Masalah Nissan Serena C26 Iya benar Apabila dia semakin panas Maka poinnya akan semakin tinggi Betul Makanya disana Biasanya ditambahkan cooler Oke Biar dia tidak Cepat tinggi ya Tidak jadi panas olinya ya Ya Seperti itu Itu juga menggunakan terobosan ya Oke Seperti itu Ya mungkin itu pak Taufik Dari sini Teman-teman sudah bisa Mempunyai gambaran Maling nggak Kalau ada kebocoran Di antara mesin dan transmisi Maka Jangan kaget kalau Jasanya tinggi Tapi silnya murah Betul Seperti itu Karena ini yang Yang kita angkat adalah Beratnya Lebih dari 30 kg Iya Tidak hanya itu Banyak yang harus dibuka oleh Mas Hadi Kawan-kawan Ternyata Ya seperti itu pak Taufik Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih